Selain tadi nasihat tidak mengaibkan, nasihat dengan cara yang baik Hadap di dalam memberikan nasihat juga adalah memilih penasihat yang betul Jangan sembarangan Yang paling silap, orang minta nasihat dekat Facebook Pagina Rasulullah bila ingin menegur Sahabat yang melakukan kesalahan Maka teguran itu adalah teguran yang baik Teguran yang ditegur tidak terkilang Teguran orang yang kalau ditegur dia akan berterima kasih dengan teguran Bagaimana Nabi cara menegurnya? Nabi cara menegurnya terkadang dengan sindiran Tidak direct langsung Katanya Kenapa ada orang buat macam ini dan macam itu? Dia tidak direct langsung kepada orang yang berbuat Kenapa engkau buat macam itu? Dengan kata-kata Ada orang buat ini Tanpa didedahkan siapa orangnya Kecuali bila teguran itu mempunyai dua Keteguran itu mempunyai maksud Kalau orang yang ditegur akan tersinggung Dan teguran itu menjadi pengajaran kepada yang lain Maka Nabi akan tegur direct dengan Karena mempunyai objektif Yang pertama yang ditegur tak tersinggung Yang kedua bukan hanya kepada orang itu Tapi kepada yang lain Intinya teguran bukan mengaibkan orang Oleh ada katanya orang Kalau tegur orang lain di hadapan orang Itu bukan teguran Tapi itu mengaibkan Baginda menasihati disebabkan oleh kerana Yang menyuruh Nabi menyampaikan nasihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal Maw'idatil hasanati Wajadilhum billati hiyya ahsan Ajaklah mereka Wahai Rasulullah Muhammad kepada Tuhanmu Dengan Hikmah Hikmah maksudnya dalil Bukti Hujjah Sebab Alasan Yang kedua Walmaw'idatil hasanah Dan nasihat yang baik Kenapa dalam ayat ini Allah sebutkan nasihat yang baik Karena ada kalanya orang memberi nasihat Tapi tidak baik Di dalam Al-Quran Al-Karim Ada makhluk yang melantik dirinya sebagai penasihat Tapi menasihatnya tak baik Yaitu Iblis Ketika mengatakan kepada Nabi Adam Dan Siti Hawa Tahu tidak kamu kenapa dilarang untuk mendekati pokok ini Pokok buah syajaratul khuldi Sebab kalau kamu dekat Kamu makan Kamu akan jadi orang yang kekal di syurga Atau kamu jadi malaikat Kemudian Wa qasamahumma inni lakuma laminan Nasuhin Itu Iblis bersumpah Demi Allah Saya ini menasihati kamu Katanya begitu Alas sebab itu Di dalam kita memberi nasihat Mesti nasihatnya yang baik Karena ada kalanya orang memberikan nasihat dengan nasihat yang tidak baik Nah faham dong Ada orang kawan dengan kawannya itu Dia ada masalah sikit Kemudian yang bintang nasihat kepada kawannya Si fulan dia pinjam saya punya pen Tak beritahu Apa yang nak buat kepada dia Kata kawannya Curi dia punya pen Nasihat Tapi tak baik Sembunyikan dia punya selipar Nasihat Tapi tak baik Jangan kau beri maaf kepada dia Nasihat Tapi tak baik Jadi dengan demikian Pastikan di dalam kita Menasihati Atau menerima nasihat Pastikan nasihatnya itu baik Wal ma'idhatil Hasanah Nasihat yang baik Supaya kita tidak hanya terfokus kepada nasihat saja Kalau Dia tak baik Kena tolak Bukan nasihat itu Wal ma'idhatil hasanah Terwujadil humbilladihia ahsan Maka dalam hadis ini Katanya baginda menasihati kepada kami Dengan nasihat Yang menggerunkan hati Di dalam adab Menasihati Selain daripada apa yang saya jelaskan tadi Selain daripada menutup Aib orang Kemudian Dengan yang baik Kemudian Ragbatul khair Fil munsuh Ragbatul khair Fil munsuh Maksudnya Orang menasihati itu Menginginkan kebaikan Kepada orang Yang kita Nak nasihat Bukan semata-mata Ingin memuaskan hati Orang yang menasihati Tapi Lebih kepada Menginginkan kebaikan Orang yang dinasihati Orang menasihati Orang lain yang nakal Supaya ada istiqamah Yang ini Menginginkan orang itu Jadi baik Orang yang istiqamah Yang dia malas Dinasihati Menginginkan Supaya dia Menjadi orang yang rajin Dia lambat Hadir halakah Selalu Dinasihati dia Supaya dia Hadir tepat pada Waktunya Ketika halakah Itu Adab dalam Menasihati Bukan Meluahkan Marah Bukan Hanya ingin Memuaskan diri Aku Kalau tak tegur Dia tak sedap Hati aku Itu menasihati Tapi untuk Kepuasan diri sendiri Adab Dalam menasihati Ragbatul khair Filmansuh Menginginkan Kebaikan Kepada orang Yang dinasihati Fahim Tuhm Kalau ada orang Datang kepada Rasulullah Minta nasihat Katanya Rasulullah Saya ini Ada family Saya ada Family Ada keluarga Saya berbuat Baik Kepada dia Dia tak berbuat Baik pada saya Saya bersilaturrahim Kepada dia Dia tak bersilaturrahim Kepada saya Saya tunjuk Ehsan Pada dia Dia tak tunjuk Ehsan Pada saya Apa saja Benda baik Yang saya buat Kepada mereka Ini mereka Tak buat Benda yang Sama Kepada saya Apa pendapat Engkau Kita dah Cuba Kalau Kalau Silap Dia tanya Kepada Apa namanya Orang lain Mungkin Nasihatnya Jadi provokasi Mungkin Bagi panas Mungkin Bagi orang Makin Geram Tapi Kata Baginda Rasulullah Mengatakan Kepada orang Itu Selagi Mana Kamu Kekal Berbuat Baik Kepada keluarga Kamu Seperti Tadi Maka Allah Sintiasa Akan Memberikan Kejayaan Dan Kemenangan Kepada Kamu Dan Seakan-akan Kamu Melemparkan Debu Pada Wajah Mereka Sikap Mereka Family Kerabat Kamu Yang tak Berbuat Baik Seperti Kamu Seakan-akan Kamu Lempar Debu Pada Mereka Apa Maksudnya Lempar Debu Kepada Mereka Kalau Orang Lempar Debu Ini Karena Nampak Kotor Tak Kemas Mereka Tetap Dengan Perbuatan Mereka Itu Yang tak Baik Menjadi Orang Yang tak Baik Dan Kamu Dengan Perbuatan Kamu Yang baik Akan Tetap Menjadi Orang Yang Baik Fahim Ini Orang Menasihat Oleh Sebab Itu Di Antara Adab Dalam Nasihat Menasihati Ini Memastikan Kepada Siapa Kita Minta Nasihat Selain Tadi Nasihat Tidak Mengaibkan Nasihat Dengan Cara Yang Baik Kemudian Nasihat Itu Menginginkan Kebaikan Orang Yang Kita Nasihati Hadap Di dalam Memberikan Nasihat Juga Adalah Memilih Penasihat Yang Betul Jangan Sembarangan Yang Paling Silap Orang Minta Nasihat Dekat Facebook Saya Ada Masalah Tolong Beli Nasihat Dekat Facebook Beritahu Yang Dalam Facebook Siapa Ifrit Ada Disitu Iblis Ada Disitu Jin Syaitan Manusia Ada Disitu Tergantung Siapa Bagaikan Nasihat Kepada Dia Kepada Dia Direct Kepada Orang Yang Ada Facebook Orang Ini Memang Orang Baik Istiqamah Minta Direct Personal Punya Message Okey Tapi Dia Kalau Buka Ruang Ruang Nanti Yang Masuk Dalam Situ Makin Macam Iblis Yang Bagi Nasihat Yang Manipulit Ada Beberapa Hal Terkait Dengan Adab Dalam Memberi Nasihat Dan Diantara Ada Memberikan Nasihat Bila Menasihat Orang Lain Secara Senyap Senyap